Halo apa kabar sahabat Republik Investor, kembali lagi dengan saya Hendrol Dhanang. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan sama-sama apa aja sih yang menarik untuk teman-teman perhatikan di pekan ke depan. Oke, sebelum video ini dimulai, kalau mau titik channel Republik Investor, subscribe, like, share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, halo teman-teman. Kita akan coba bahas mengenai pergerakan dari YSG di pekan kemarin dulu nih. Jadi kita coba akan bahas pergerakan YSG di pekan kemarin. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di pekan kemarin atau di hari Jumat kemarin di tanggal 17 YSG itu open-nya itu di 6.098 dan low-nya di 6.086. High price-nya di 6.133 dan closing-nya itu di 6.133 atau di level tertingginya di perdagangan kemarin. Itu naik 0,38%. Value YSG sendiri itu ada di 15,6 triliun. Jadi transaksinya lumayan tinggi dari transaksi-transaksi sebelumnya untuk YSG. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman coba perhatikan, pergerakan YSG ini kecenderungannya 1S dari bulan 2 2021. Pergerakan YSG ini cenderung 1S. Jadi teman-teman bisa lihat, ini low dari YSG sendiri itu ada di 5.742 dan high price-nya itu 6.385. Jadi YSG belum berhasil tembus di angka 6.500 di resisten, tertingginya di bulan 1 2021 untuk YSG sendiri. Bagaimana perdagangan YSG di pekan ke depan? Perdagangan YSG di pekan ke depan, kemungkinan besar akan masih sama kecenderungan 1S-nya bergerak di support area 6.000 dan di resisten ada di 6.263. Kita berharap pergerakan dari YSG akan coba break out resisten classing-nya di 6.169 atau menguji support resisten psikologisnya di 6.200. Itu untuk YSG. Untuk YSG sendiri, kalau misalnya teman-teman coba cek datanya pergerakan dari YSG sendiri, Jadi di Jumat kemarin asing lumayan belinya itu hampir sekitar 584 miliar. Nah teman-teman bisa lihat di sini negosiasi reguler tunai, kita fokus di regulernya saja. Nah ini porsi dari asingnya di sini ada selisih transaksi di Jumat kemarin itu ada 4,6 triliun untuk transaksi belinya. Dan di sini porsi dari asing transaksi jual ini ada 4,070. Jadi selisih dari 4,6 ke 4,070 itu sekitar 584 miliar asing melakukan netbuy di Jumat kemarin di tanggal 17 September 2021. Oke, kita akan coba lihat sama-sama apa saja yang diakumulasi oleh asing di Jumat kemarin dan sama-sama apa saja yang dilepas oleh asing. Oke, kita akan coba ganti tanggalnya, tanggal 17. Oke, kita fokus ke market reguler. Oke, kita fokus ke value, jadi jangan jumlah lembar sahamnya, tapi kita fokus ke value-nya. Nah jadi teman-teman bisa lihat, walaupun agro turun 2,85 persen, tapi di Jumat kemarin sama agro justru banyak diakumulasi oleh asing sebesar 130 miliar. Terus ada yang kedua, ada saham Arto, 99 miliar, ada saham Telkom, 84 miliar, ada saham Bepin, 81 miliar, ada saham BBCA, 63 miliar, ada saham Pren, ada saham Cari, dan ada saham Buka, 41 miliar. Jadi ini saham-saham yang diakumulasi asing di Jumat kemarin. Oke, kita akan lihat, selama satu pekan, saham apa aja sih yang diakumulasi oleh asing? Nah, teman-teman bisa lihat nih, konsisten yang pertama ada saham Bukalapak. Jadi dari awal pekan kemarin, saham Bukalapak masih didominasi oleh asing, akumulasi lumayan tinggi, jadi teman-teman bisa coba masukin list teman-teman. Sebenarnya kita lihat nanti chart-nya, apakah sudah menarik atau tidak. Saham yang banyak diakumulasi itu ada saham Buka, 334 miliar, selama sepekan. Ada saham BBCA, 325 miliar, ada saham BBRI, 312, ada saham Agro, 250 miliar, dan ada saham Telkom, 200 miliar, ada saham Astra, 171 miliar, ada saham Bepin. Oke, kita akan lihat gantian sale-nya selama sepekan terakhir, selama apa aja yang banyak dilepas oleh asing itu ada Unilever, ada Unilever, 133 miliar, ada saham A6, 132 miliar, ada saham UNTR, 57 miliar, BBRI, 56 miliar, Erafon, 54 miliar, Artu, 43 miliar. Oke, itu saham saham yang dilepas oleh asing selama sepekan ke depan. Kita akan lihat saham-saham yang dilepas asing di Jumat kemarinnya, yang paling banyak apa sih yang dilepas? UNTR, UNTR Pegas, Adro, Unilever, Bank Mandiri. Oke, kita kembali ke saham yang banyak diakumulasi selama sepekan terakhir. Kita akan lihat, kombinasikan, dasarkan dari asingnya, kita akan coba kombinasi dengan teknikalnya. Oke, yang pertama saham Bukalapak. Apakah saham Bukalapak menarik untuk coba teman-teman koleksi? Sudah mulai teman-teman untuk koleksi. Nah, teman-teman bisa lihat, Bukalapak itu IPO di harga perdanaan Rp850, lalu auto reject atas, naik 24% ke Rp1.000, teman-teman bisa lihat nih, di Rp1.060 close-nya, lalu sempat di hari kedua dia auto reject atas, di Rp13.025, lalu close-nya itu dia turun di Rp1.110, lalu lama-lama-lama-lama turun. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, justru ketika misalnya dia sempat di bawah harga IPO-nya di angka Rp775, justru di sini asing banyak mulai mengakumulasi atau mulai mencicil saham Bukalapak itu sendiri. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini di area di tanggal 19 bulan 8 di saat sempurnya, ini kita akan coba cek di 19.8.2021. Kita akan cek di sini, teman-teman, apakah asingnya di tanggal 19 bulan 8 di saat sempurna. Nah, teman-teman, kita akan cek sahamnya Bukalapak. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari tanggal 19 bulan 8 pada saat support-nya, asing justru malah netbuy-nya lumayan. Jadi, teman-teman bisa lihat nih, netbuy-nya 268. Jadi, konsisten hampir setiap hari dari area support-nya di breakdown harga IPO-nya 850, nah, justru Bukalapak malah konsisten di akumulasi asing terus, 268 miliar, 32 miliar, 97 miliar, 98 miliar, dan terakhir yang paling tinggi ini, 117 miliar netbuy-nya di 15 September, 63 miliar, 41 miliar. Jadi, bisa dibilang asing sudah banyak akumulasi di saham Bukalapak di saat support-nya. Jadi, apakah saham Bukalapak sudah menarik? Ya, itu view dari teman-teman lagi nih gimana. Karena teknikalnya masih belum berbentuk. Kalau misalnya teman-teman tipikal yang buy-on weakness, teman-teman bisa buy-on weakness di support di sini di angka 810. Atau ketika misalnya harga sekarang 860, teman-teman bisa lihat ketika misalnya dia nyentuh harga IPO-nya 850, apakah di situ ada value dan volume yang terbentuk sangat tinggi? Nah, itu teman-teman bisa kecil. Tapi, kalau misalnya kondisi value, volume-nya masih kecil lagi gini, mungkin teman-teman bisa sabar buy-on weakness di 810-nya nanti ketika misalnya volume-nya sudah terbentuk lumayan tinggi seperti ini dan asingnya mulai akumulasi sangat agresif, mungkin teman-teman kesempatan banget untuk buy-on weakness di support 810-nya. Apalagi mengingat asing sudah banyak akumulasi di saham Bukalapak. Jadi, itu sudah teman-teman saya untuk saham Bukalapak. Jadi, bisa teman-teman perhatikan dengan trading plan buy-on weakness untuk diberikan ke depan. Jadi, teman-teman bisa coba perhatikan saham Bukalapak. Oke, itu untuk saham yang pertama. Tadi yang kedua, ada saham yang diakumulasi itu ada saham agro. Sebentar, teman-teman. Kita cek apakah saham agro berdasarkan catnya menarik atau tidak. Oke, ini saham agro. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di saat kemarin turun pun justru asing banyak mengakumulasi di saham ini. Kalau misalnya teman-teman lihat berdasarkan candlestick-nya, dia mantul di moving average lima. Kembali lagi teman-teman tipikal yang seperti apa. Kalau misalnya teman-teman tipikal buy-on weakness, teman-teman bisa coba buy-on weakness di moving average 10-nya di level 2.266. 2.266. Nah, harga sekarang itu 2.390. Atau teman-teman pengen di MA5-nya pun bisa di 2.350. Jadi, ada selisih 40 poin dari closing kemarin di 2.390. Jadi, teman-teman bisa buy-on weakness di 2.350. Kenapa? Karena kita lihat saham agro juga selama sepekan kemarin sudah banyak diakumulasi. Kita coba lihat broker transaksi buy stock-nya dari tanggal 13 bulan 9. Karena di sini candle-nya sudah sangat menarik. Kita coba lihat. Di tanggal 13 bulan 9. Nah, teman-teman bisa lihat nih, MyBank itu beli sangat masif. Jadi, selisih dari buy-on pertama dan buy-on kedua saja hampir 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipatnya. Average-nya itu justru terdekat dengan harga last-nya. Last-nya itu 2.390. Average-nya dia dari tanggal 13 September itu di 2.383. Sedangkan harga saham agro-nya 2.390. Jadi, bisa dibilang masih sangat menarik. Yang kedua ada top buy-ernya itu ada ESQ. Yang ketiga ada Credit Suisse. Yang keempat ada McQuarrie. Nah, teman-teman bisa lihat sellernya jauh banget. 524, 191, 151, 143. Jadi, saham yang teman-teman bisa coba untuk diperhatikan selama sepekan ke depan. Ada saham agro. Nah, teman-teman bisa buy-on weakness di area dekat average-nya MyBank di 2.383. Atau teman-teman bisa coba buy-on weakness di moving average 5-nya di 2.350. Atau teman-teman di bekal yang lebih sabar lagi, teman-teman bisa di moving average 10 di 2.266. Atau teman-teman yang suka buy-on breakout, bisa buy-on breakout nanti ketika misalnya dia tembus di 2.480-nya, didukung dengan volume yang lumayan besar, akumulasinya yang sangat besar, itu bisa teman-teman lakukan trading plan dengan buy-on breakout. Jadi, semua keputusan baik itu buy-on breakout ataupun buy-on weakness itu kembali lagi ke trading plan, teman-teman. Semua datanya udah bagus, tinggal bagaimana cara trading plan, teman-teman itu sendiri. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Happy cuan semuanya. Terima kasih telah menonton!